Padaan sukses tak terduga Apa yang penonton lebih penasarankan adalah Jawan Sementara detail film Jawan ditutup rapat-rapat dan dirahasiakan Sepotong adegan dari Jawan diduga bocor secara online di Twitter Ini tidak dapat dibenarkan sebenarnya guys Tapi malah video berdurasi beberapa detik itu mendapatkan respon positif warganet Klip yang bocor itu menampilkan Syarukan dalam adegan perkenalannya Syarukan terlihat memukuli orang jahatan mengenakan celana dan kemeja berwarna biru Sang aktor terlihat menggunakan ikat pinggangnya sebagai senjata dalam rangkaian aksinya Penggemar menyebut film ini terlihat sangat menjanjikan Avatar baru Syarukan membuat warganet sangat menginginkan film ini semakin tinggi Lalu apakah video berdurasi beberapa detik itu adalah asli? Ya guys di Twitter video yang bocor itu sekarang dihapuskan Setelah ada tuntutan kok Penggemar semakin yakin kalau klip itu adalah asli dari potongan adegan film Jawan Menyusul klarifikasi teguran dari pembuatnya yang mengatakan hal sebagai berikut Dengan tulus meminta kepada semua orang untuk tidak membagikan bocoran gambar dari set Jawan Seluruh tim telah bekerja sangat keras untuk membuat film ini sebagai hadiah sempurna kepada para penggemar Dan sebagai balasannya tolong bersabar, tolong jangan di-share katanya Dan kalau kalian menemukan orang yang membagikan klip ini, tolong tanya mereka untuk menghapusnya, terima kasih Jadi guys, Red Chilis menganggap ini adalah sebuah kerugian Tapi dari sisi lainnya, justru ini akan semakin menciptakan rasa penasaran yang tinggi untuk Jawan Netizen menyebutkan kalau Jawan akan menjadi ayah besar dari semua film Ini pasti akan memecahkan semua rekor katanya Well kita tunggu saja ya guys Ini adalah film pertama Syarukan yang berkolaborasi dengan Sutradara Selatan Kejadian yang sama dengan Jawan, klip KGF 2 juga dulu sempat bocor di internet Bedanya, potongan klip KGF 2 itu diperuntukkan untuk trailer film saja saat itu Rencananya trailer akan dirilis tanggal 8 Januari 2021 Waktu yang bertepatan dengan hari Ultayash, tapi trailer dimajukan ke tanggal 7 Pembuatnya tidak bisa membendung aksi melanggar netizen itu Apalagi klip itu sampai tersebar dengan cepat hanya dalam beberapa detik Sebenarnya apakah itu melanggar, merugikan dan segala macamnya guys Pengaruh klip bocor sebenarnya bukan hal yang banyak merugikan ya Itu merupakan salah satu kesalahan pembuat filmnya yang terlalu lama menahan film mereka Tapi kembali lagi guys, mencuri itu bukan hal yang baik kan? Terima kasih telah menonton!